Guys video kali ini gue mau ngasih tau ke kalian semua ada update apa aja sih di weekend ini Buat kalian yang baru banget pensi dari game ini siap-siap nangis sih Nangis kenapa tuh? Ini sedikit curhat gue ya dari pengalaman sebelum-sebelumnya Karena beberapa bulan belakangan ini game One Fruit Simulator ini terlalu pay to win banget Akhirnya adminnya dengerin unek-unek kita juga nih alias tobat Lalu perombakan apa aja sih? Pertama tuh sistem drop ratenya dirombak total guys Cuma kalo kalian mau jelas bisa liat di discordnya ya Intinya drop ratenya udah kembali normal dan semakin mudah buat mendapatkan item Baik itu item aksesoris, key, dan juga essence Aksesoris dengan buff bagus sekarang bisa kalah loh sama yang biasa-biasa aja Karena sekarang ada sistem re-rollnya Lalu untuk bisa re-roll aksesoris kita Kalian membutuhkan aksesoris scroll yang bisa kalian dapatkan dari NPC Special Shop Untuk menukarkan aksesoris scroll Kalian membutuhkan 60 daily coin Yang mana untuk mendapatkan daily coin harus menyelesaikan quest harian Nah untuk update selanjutnya kita ngomongin aksesoris nih Sekarang aksesoris juga sudah bisa ditempa loh guys Bahkan dengan menempa aksesoris kalian bisa menambahkan buff yang besar Tapi sayangnya untuk menempa aksesoris membutuhkan 500 ribu berries Gila mahal banget Dengan bertambahnya buff Maka damage dari serangan kalian pun turut bertambah besar Untuk menempa aksesoris Kalian harus mengumpulkan beberapa item baru seperti kristal Iron Dan gold bar Untuk mendapatkan item-item itu Gue saranin untuk mengalahkan sea serpent Sea king Dan seaco Kalian juga bisa mengalahkan mini boss seperti black mustache God bird Dan banks Namun mengalahkan 3 mini boss ini Drop ratenya tidak sebesar mengalahkan sea beast ya guys Oh iya lupa Untuk NPCnya sendiri ada di abazon lily ya guys Kalian bisa menempa aksesoris hanya sampai level 3 aja ya guys Level 1 bintang emas Level 2 bintang ungu Dan level 3 bintang merah Untungnya pas nempah gak ada persentase gagalnya ya guys Jadi aman-aman aja selama ada item materialnya Untuk update yang terakhir ini gue rada kurang tau nih Jadi ada sistem lockout Untuk fungsinya sendiri gue kurang tau Segitu aja ya guys video update game 1 fruit simulator kali ini Next video apalagi nih yang akan kita bahas Jawab semuanya di kolom komentar ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Sin